Intro Sejinak-jinaknya hewan buas tetap saja dapat menyerang atau menyakiti manusia. Walau banyak hewan buas yang dipelihara atau sudah dekat dengan manusia sejak kecil, namun mereka tetap saja memiliki naluri untuk membunuh. Apalagi jika hewan-hewan buas itu masih tinggal di habitat aslinya. Namun banyak juga kasus di mana hewan-hewan buas itu akhirnya memasuki kehidupan atau lingkungan manusia karena habitat atau makanan mereka sudah tidak ada. Atau banyak juga hewan buas yang akhirnya menyerang manusia atau makhluk hidup lainnya karena mereka merasa terancam, terdesak, atau tersakiti. Berikut 7 orang yang berhasil selamat dari serangan hewan buas versi on the spot. Orang pertama yang selamat dari serangan hewan buas terjadi awal Januari silam. Seekor macan tutul dewasa menyerang dan melukai 4 orang setelah hewan buas itu tersesat ke daerah perumahan Silpukuhuri di kota Guwahati, India. Serangan macan tutul tersebut membuat penduduk lokal terluka parah setelah hewan liar itu masuk ke dalam salah satu rumah. Seorang pengemudi becak berhasil mengurung macan tutul yang panik tersebut di dalam rumah dan menguncinya sampai pejabat Departemen Kehutanan tiba dan membius hewan tersebut. Menurut salah seorang saksi mata, penduduk setempat terkejut dan tertegun ketika mengetahui macan tutul itu berada di dalam rumah. Apalagi saat mengetahui macan tersebut menyerang warga. Salah satu korban serangan macan tutul yang menderita luka di kepala dan wajahnya langsung dirawat di rumah sakit. Setelah ditangkap, macan tutul itu diamankan dan dibawa ke kebun binatang asam di Kua Hati. Kejadian selanjutnya datang dari hewan gurita raksasa yang kali ini hampir membunuh penyelam. Gurita spesies terbesar dalam keluarga gurita ini memiliki berat mencapai 40 kg dengan tinggi mencapai 9 meter telah menyerang seorang penyelam bernama Doug Pemberton. Bulatan-bulatan pada tentakel gurita begitu rekat menempel pada wajahnya, terutama pada masker selamnya. Pemberton terus berusaha untuk mempertahankan kepalanya dari tarikan gurita dan terus memberikan perlawanan. Tak mau kalah, sang gurita raksasa pun terus memberikan perlawanan bahkan hingga mengeluarkan tinta hitamnya. Bahaya lain juga menghampiri hidup Pemberton karena dia juga terlalu dekat dengan mulut gurita yang memiliki kekuatan cengkraman dan hisapan berbahaya. Mulut gurita yang berbentuk paru ini merupakan bagian terkeras dalam tubuh gurita. Dia yang biasa digunakan sebagai rahang dan berfungsi untuk menggigit mangsa menjadi bagian-bagian kecil. Untunglah Pemberton selamat dari kejadian mengerikan tersebut dan segera pergi menjauh. Berikut adalah kisah seorang wanita yang selamat setelah diserang seekor buaya ketika sedang berenang di sebuah teluk terpencil di Australia Barat. Tara Hawks, yang merupakan penumpang dari perahu wisata mewah True North, sedang berada di perairan dangkal dekat kapal di Dugong Bay ketika buaya berukuran 2 meter menggigit kaki bagian atasnya. Menurut Peter Trimbet, operator kapal North Star, serangan itu terjadi di kolam air tawar yang ketinggian airnya hanya setinggi pinggang. Sebelumnya, para kru kapal telah memeriksa kolam tersebut sebelum penumpang kapal masuk ke dalam kolam. Namun mereka tidak mendeteksi adanya buaya. Melihat peristiwa serangan itu, seorang penumpang lain berusaha menarik Tara ke tempat yang aman dan tak lama kemudian, korban yang berusia 23 tahun tersebut diterbangkan dengan helikopter ke rumah sakit terdekat. Atas peristiwa tragis tersebut, seorang juru bicara Departemen Lingkungan dan Konservasi Australia Barat mengeluarkan peringatan kepada operator wisata untuk tidak membiarkan orang berenang di daerah itu karena diakini buaya tersebut masih ada. Pertengahan Maret Silam, seorang peselancar profesional asal Australia, Billy O'Leary, dilaporkan selamat dari gigitan hiu setelah terjatuh dari papan surfing di pantai Noby, Gold Coast, Australia. Walau selamat, Billy tetap saja mengalami luka serius. Predator laut yang diyakini hiu banteng itu dua kali menggigit Billy di bagian kaki. Beruntung, Billy tetap sanggup berenang ke tepian untuk melamatkan diri. Sesampainya di tepi pantai, Billy mendapat pertolongan dari rekannya sesama peselancar. Menurut rekan Billy tersebut, akibat gigitan mendalam pada engkel kaki temannya itu menyebabkan tulang kaki Billy sampai terlihat. Sedangkan menurut ketua tim penjaga pantai Noby, Warren Young, kemungkinan hiu menyerang karena terkejut setelah tertimpa tubuh Billy. Hiu memang biasa ditemui di perairan Australia, tetapi serangan yang menyebabkan kematian sangat jarang dilaporkan. Dalam 22 tahun terakhir, tercatat 27 orang telah dilaporkan tewas akibat serangan hiu. Dalam sebuah pertandingan, seorang matador diserang habis-habisan oleh amukan banteng. Namun ketika ia mendapat serangan terus-menerus tersebut, tiba-tiba seekor anjing liar datang ke arena matador. Sang anjing berusaha menarik perhatian banteng dengan menggonggong dan mengikuti pergerakan. Dan ketika sang anjing berhasil menarik perhatian banteng, matador pun akhirnya berhasil menjauh. Seorang matador lainnya, yaitu Julio Aparicio, juga harus mengalami serangan dari teman beraksinya. Julio mengalami serangan balik dari banteng lawan tandinya. Bertubi-tubi ia mendapat serangan hingga ia luka parah. Tanduk sang banteng berhasil merobek leher dan pipinya. Namun beruntung bagi matador Spanyol ini, kondisinya masih dapat diselamatkan. Seorang remaja lelaki berusia 16 tahun luka parah, terutama di bagian kepala, akibat serangan mematikan seekor beruang kutub. Peristiwa mengenaskan itu terjadi ketika beruang berbebot 250 kg itu, memasuki tempat perkemahan beberapa remaja yang sedang mengikuti ekspedisi selama lima pekan di Pulau Spitsbergen, Kutub Utara, Norwegia. Serangan itu terjadi saat para remaja itu sedang tidur di dalam tenda. Menurut kesaksian korban yang selamat, beruang itu menyerangnya dengan kukunya, lalu menggigitnya di bagian pundak sampai ke tulang. Untuk melamatkan diri, Patrick pun berusaha memukul kepala beruang kutub tersebut. Sementara itu, rekan Patrick yang lain bernama Horatio Shackle tewas dalam serangan itu dan dua orang lainnya terluka parah. Salah seorang pemimpin ekspedisi tersebut akhirnya berhasil menembak kepala beruang. Atas peristiwa itu, Patrick Flinders mendapat 20 jahitan di dahinya dan kedua telinga serta pipinya terluka. Ia juga harus menjalani operasi tambahan untuk membetulkan letak matanya. Dan yang terakhir adalah yang dialami juara selancar layang-layang asal Polandia, Janek Liszewski. Janek terdampar selama 40 jam di Laut Merah dan ia sempat berjuang melawan serangan hiu hanya dengan menggunakan pisau. Awalnya, pria berusia 42 tahun itu sedang melakukan selancar dan ditarik oleh layang-layang untuk melintasi jarak 124 mil antara Mesir dan Arab Saudi. Saat melewati 2 per 3 perjalanan, tiba-tiba angin menghilang dan layang-layang yang digunakan untuk menarik selancar tercebur ke laut. Tiba-tiba hiu datang menyerang Janek, lalu ia menusuk-nusuk hiu tersebut di bagian mata, hidung, dan insangnya. Walaupun akhirnya selamat, namun Janek harus menunggu angin kembali selama sekitar 2 jam dan kemudian mengirim tanda bahaya. Penjaga pantai Arab Saudi pun akhirnya datang melamatkan setelah membutuhkan waktu selama 40 jam mencari Janek. Saat rapung di laut, Janek bergantung hanya pada minuman suplemen tenaga serta dua makanan bergizi yang dibawanya. Pemirsa atulah 7 orang yang selamat dari serangan hewan versi on the spot. Terima kasih telah menonton!